Menghadapi masa-masa genting melawan virus corona pun menjelang masa puasa, lonjakan permintaan sejumlah bahan pangan perlu diperhitungkan. Stok beras dicek langsung oleh Presiden Jokowi Dodo di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu kemarin. Pemeriksaan pasokan bahan pangan juga gencar dilakukan oleh Satgas Pangan dan Kepolisian. Diakui harga bawang putih dan gula pasir masih bergejolak. Kedatangan impor diharapkan dapat meredam harga yang bergerak liar. Meski seharusnya tak ada alasan, harga gula pasir melonjak hingga tembus Rp17.000 per kilogram karena produksi gula pasir lokal masih tersedia. Stok yang ada untuk sampai dengan bulan April dan bulan Mei seharusnya ada. Kemarin kita melaksanakan sidak ke Lampung dan kita dapati ada beberapa perusahaan yang memiliki stok besar sekali kurang lebih antara 75.000 sampai 100 ribu ton kalau kita jumlah dan itu tidak terdata di kita. Jadi kita minta mereka untuk segera menyalurkan. Imbauan pembatasan pembelian sudah diedarkan oleh Satgas Pangan Polri kepada sejumlah pelaku usaha ritel. Yakni pembelian maksimal satu pembeli adalah 10 kilogram beras, 2 kilogram gula pasir, 4 liter minyak goreng, dan 2 dus mie instan. Pembatasan pembelian bertujuan untuk meratakan distribusi dan meredam kenaikan harga. Kita ini belanja silahkan belanja, sesuailah kebutuhan. Jadi jangan sampai nanti yang membutuhkan katakanlah yang antri 20 orang tiba-tiba di bawah 1 orang, 9 orang. Padahal 1 orang ini tidak membutuhkan sehari itu juga atau beberapa hari. Jadi di sini artinya untuk menjaga kebutuhan semuanya ini tercukupi. Sehingga tidak ada spekulan-spekulan yang sehingga akhirnya merugikan semua. Meski telah dibatasi, potensi pasar gelap alias black market tetap perlu diwaspadai akibat minimnya proses pengawasan. Kepada harian kontan, peneliti ekonomi senior institut kajian strategis Universitas Kebangsaan RI Erick Sugandi mengatakan bisa saja orang beli dengan harga pemerintah tetapi kemudian karena ada yang lebih butuh dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Tak sendiri, menjaga pasokan pangan di saat-saat seperti ini adalah tanggung jawab berbagai pihak tak terkecuali para pemilik usaha. Saya yakin perusahaan-perusahaan lain yang selama ini telah bekerja dan menikmati berbagai kemajuan dari bangsa ini akan terbanggi secara nasional nasionalismenya untuk membantu negara dalam ada yang membantu presiden dalam mempersiapkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Sementara bagi konsumen, panic buying bukanlah solusi tepat. Selain memicu kenaikan harga pangan, pembelian berlebihan ikut mengaburkan kesempatan memperoleh barang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.